Turnamen Putra Sicicin KPU 16 2022 yang memperebutkan sejumlah tropi yang dimulai sejak awal Agustus lalu, sudah menyelesaikan partai final antara Faktori FC dengan Sarang Sport SMA 3 Paikubo, dengan hasil akhir 1-0 untuk kemenangan Sarang Sport. Turnamen ini diharapkan muncul bibit-bibit baru pesepak bola Kota Paikubo. Untuk menjaring calon pemain masa depan, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Kota Paikubo sudah menyiapkan beberapa program unggulan, mulai dari pembinaan pemain usia dini yang tergabung di Sekolah Sepak Bola atau SSB yang ada di Kota Paikubo. Pembinaan berjenjang yang dilakukan, mulai dari event Paikubo Selat yang dipersiapkan untuk Piala Seweratin, sampai pembinaan bagi pemain senior guna berlaga di ajang porpor mendatang. PSSI sebagai induk organisasi sepak bola juga akan menggelar beberapa kejuaraan di tingkat kota, seperti Liga Kota Paikubo. Selain itu, PSSI Paikubo juga akan menyelenggarakan pertandingan sepak bola Liga 2, khusus bagi klub sepak bola yang belum terdaftar di PSSI Kota Paikubo. Itu harapan kita, kita bersama, DPRD ini tentu terus diingkatkan dan kita pertahanan ke depannya. Jadi dari sinilah pembinaan-pembinaan maupun potensi-potensi sepak bola kita terdepan, masa depan, lahir, sehingga dapat membela Pemilai Kota Paikubo kepada Liga Kota Paikubo. Untuk mewujudkan itu, DPRD Paikubo mendukung penuh program PSSI dalam rangka pembinaan bagi perkembangan sepak bola, dan berharap PSSI bisa menghasilkan atlet sepak bola yang mampu berprestasi pada tingkat nasional, yang mana akan menjadi kebanggaan dan aset Kota Paikubo di bidang olahraga. Tentu ini adalah sebuah aset daerah dari ASKOP PSSI yang perlu peningkatan pembinaannya dari waktu ke waktu, dan tentu DPRD dalam hal ini akan mendukung penuh dalam rangka pembinaan aktif sepak bola kita terdepan. Dari Kota Paikubo, Tim Liputan, Dianai TV. Terima kasih telah menonton!